Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto mengungkapkan agenda pertemuan elit PDIP dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto di Gedung Vila Teli, Jakarta Pusat pada Minggu 14 Januari 2024. Namun, Hasto tidak menjelaskan secara detail apakah pertemuan itu akan terlaksana atau sebaliknya. Hasto menilai pertemuan tersebut merupakan hal bagus dalam rangka silaturahmi karena hubungan PDIP dan Ma'ruf Amin dinilai cukup intens. Kedekatan PDIP dan Ma'ruf Amin disampaikan Hasto karena hal itu dipengaruhi oleh salah satu putri Ma'ruf Amin, yaitu Siti Nur Aziza. Siti Nur Aziza menjadi anggota tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahud MD. Kemudian, Ma'ruf Amin juga diketahui menghadiri acara hut PDIP minggu lalu. Saat menghadiri acara tersebut, Ma'ruf Amin pun terlihat berpose salam metal. Walaupun demikian, Hasto menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tetap harus bersikap netral untuk menjaga negara. Salam metal yang diberikan Ma'ruf Amin adalah salam yang merupakan simbol perjuangan dari PDIP sejak Orde Baru dan bukan untuk memihak kepada pasangan tertentu. Terima kasih telah menonton!